Sekolah? Untuk janin? Simak 5 manfaat pemakaian baby plus saat hamil, ibu wajib tahu. Kehamilan merupakan pengalaman yang istimewa dalam fase hidup wanita. Oleh karena itu, setiap ibu pasti ingin memberikan yang terbaik bagi buah hatinya, tak terkecuali pada saat-saat krusial bayi dalam kandungan. Mulai dari mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang, minum vitamin, berolah raga, sampai mendapatkan istirahat yang cukup. Semua dilakukan untuk menjaga kandungan dan janin agar tetap sehat sampai proses persalinan. Namun, pernahkah ibu terpikir untuk mulai menyekolahkan janin sejak dalam kandungan? Umumnya, edukasi bagi janin dapat dilakukan dengan mendengarkan musik dan membaca buku. Namun, ada sebuah alat bernama baby plus yang belakangan ini sedang tren digunakan oleh banyak bumil. Alat ini dipercaya dapat mencerdaskan bayi. Apakah benar? Lalu efektifkah cara ini? Tenang! Kali ini buku bumil akan membahas pemakaian baby plus saat hamil dan mengulas manfaatnya bagi bayi ketika lahir. Simak sampai habis, ya? Apa itu baby plus? Baby plus merupakan sebuah alat yang digunakan sebagai sistem pendidikan prenatal bagi janin dalam kandungan. Baby plus diciptakan oleh Dr. Brent Logan, seorang psikolog yang memimpin sebuah lembaga prenatal di Seattle, Amerika Serikat. Alat ini terdiri dari sistem speaker dalam bentuk sabuk yang nantinya akan dikaitkan pada perut bumil. Sistem speaker tersebut diprogram untuk memberikan pembelajaran stimulasi pendengaran bagi janin dalam kandungan. Baby plus dilengkapi dengan serangkaian 16 frekuensi suara yang dibuat menyerupai detak jantung ibu. Fitur ini dibuat berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Dr. Brent Logan sendiri. Selama 25 tahun, Dr. Logan menunjukkan bahwa stimulasi prenatal dengan menggunakan suara berbasis detak jantung merupakan cara yang paling efektif untuk berkomunikasi dengan janin. Pemakaian baby plus saat hamil juga dapat menstimulasi dan mendukung tumbuh kembang janin dalam kandungan. Irama suara dari baby plus akan meningkat secara bertahap seiring dengan perkembangan usia janin. Pola gelombang sonic alat ini akan memperkenalkan janin pada proses pembelajaran yang diciptakan melalui ritme alami dari kondisi lingkungan janin dalam kandungan. Oleh karena itu, pemakaian baby plus saat hamil seringkali disebut sebagai kegiatan sekolah untuk janin. Cara Kerja Baby Plus Pada Janin Untuk memaksimalkan pemakaian baby plus saat hamil, ibu wajib mengetahui bagaimana cara baby plus bekerja pada janin. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, baby plus merupakan sistem pembelajaran yang dipercaya dapat mendukung perkembangan dan memperkuat kemampuan kognitif bayi ketika lahir. Baby plus bekerja dengan menggunakan gelombang suara. Secara sederhana, kurikulum yang diperkenalkan oleh baby plus mengubah suara yang relevan dengan perkembangan menjadi bahasa yang dipahami oleh janin, yaitu detak jantung ibu. Selanjutnya, janin akan mulai membandingkan ritme suara yang ia dengar dari alat baby plus dengan suara yang sudah familiar sejak mereka dalam kandungan. Proses ini kemudian akan memicu pembelajaran dan menstimulasi otak janin. Cara penggunaan baby plus sangat mudah dan tidak memerlukan waktu lama untuk menggunakannya. Pemakaian baby plus saat hamil dianjurkan pada saat usia kandungan 18 sampai 32 minggu. Tidak perlu lama-lama, ibu hanya menggunakan baby plus 2 kali sehari selama 1 jam. Walau hanya sebentar, baby plus dipercaya dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi bayi. Begini cara memakai baby plus. Baby plus dilengkapi dengan 16 frekuensi suara yang akan digunakan sesuai dengan usia kehamilan. Penggunaan setiap frekuensi akan dibagi menjadi beberapa hari, mulai dari frekuensi suara pertama sampai dengan ke-16. Oleh karena itu, ibu perlu mengetahui usia kehamilan dan menghitungnya. Sebagai contoh, misal kandungan ibu saat ini berusia 18 minggu. Maka, ibu dapat menghitung dengan cara seperti ini. 40 minggu, 18 minggu, X7 hari 22 X7 154 16 9,62 dan akan dibulatkan menjadi 9 hari. Dari rumus perhitungan tersebut, didapatkan hasil 154 yang dibagi dengan 16 frekuensi suara pada alat baby plus. Sehingga, masing-masing frekuensi suara akan digunakan selama 9 hari. Pastikan ibu mulai dari frekuensi suara pertama, ya. Cara penggunaannya pun cukup simpel. Ibu hanya perlu memasang 4 buah baterai ke dalam baby plus, lalu tekan tombol power. Jangan lupa untuk perhatikan frekuensi pada layar. Jika ibu baru menggunakan untuk pertama kalinya, pastikan frekuensi suaranya mulai dari satu. Selanjutnya, lingkarkan baby plus pada perut ibu dengan speaker mengarah ke perut. Pemakaian baby plus saat hamil tentunya tidak akan mengganggu aktivitas ibu sehari-hari. Sembari memakai baby plus, ibu bisa melakukan kegiatan lainnya, seperti bersantai, membaca buku, melakukan pekerjaan rumah, bahkan memasak. Manfaat pemakaian baby plus saat hamil Ibu pasti penasarankan kenapa baby plus menjadi tren kehamilan saat ini? Pemakaian baby plus saat hamil seringkali dianggap sebagai sebuah investasi karena ibu dan bayi dapat merasakan manfaatnya dalam jangka panjang. Banyak bumil yang percaya bahwa stimulasi otak anak harus dilakukan sedini mungkin, bahkan sejak dalam kandungan. Baby plus sebagai salah satu alternatif untuk edukasi janin selama masa kehamilan. Setelah membahas cara kerja dan pemakaiannya, ibu tentu ingin tahu dong apa sih sebenarnya manfaat dari pemakaian baby plus? Sebagai sekolah, untuk janin, pemakaian baby plus saat hamil tidak hanya untuk menstimulasi otak janin. Banyak juga manfaat lainnya yang bisa ibu dapatkan dari pemakaian baby plus saat hamil. Manfaat ini tentunya akan ibu rasakan ketika bayi sudah lahir. So, ini dia beberapa manfaat pemakaian baby plus pada bayi ketika lahir. Pertama, bayi akan lahir dalam kondisi tenang. Saat proses persalinan, bayi yang telah mendapatkan stimulasi sejak dalam kandungan akan lahir dalam keadaan yang lebih tenang. Namun, bukan berarti tidak menangis. Bayi akan tetap menangis ketika lahir. Tapi, hanya menangis sebentar, lalu tenang dengan sendirinya. Kedua, mengurangi rewel pada bayi. Berkat stimulasi dari pemakaian baby plus saat hamil, bayi terlatih untuk menjadi lebih tenang. Sehingga, ketika lahir bayi jarang rewel dan tantrung. Dengan begini, ibu menjadi lebih mudah untuk beraktifitas, bahkan bepergian karena bayi mudah beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan suasana. Ketiga, bayi memiliki pola tidur yang lebih baik. Dilansir dari Sage Journals, pemakaian baby plus saat hamil membuat bayi memiliki pola tidur yang teratur ketika lahir. Biasanya, waktu tidur bayi cenderung tidak menentu, sehingga ibu seringkali harus begadang dan kurang istirahat. Namun, dengan stimulasi baby plus, bayi bisa tidur dengan sendirinya ketika ia mengantuk dan tertidur dengan baik di malam hari. Keempat, bayi lebih interaktif. Ketika lahir, bayi yang sebelumnya sudah mendapat stimulasi dalam kandungan akan lebih aktif. Bayi menjadi fokus dan responsif terhadap sesuatu di sekelilingnya, seperti benda ataupun suara. Kelima, mendukung tumbuh kembang anak. Seperti yang dikatakan sebelumnya, pemakaian baby plus saat hamil juga memiliki manfaat jangka panjang bagi tumbuh kembang anak usia dini. Manfaat tersebut yaitu perkembangan motorik dan kognitif yang baik, memiliki kemandirian dan kreativitas yang tinggi, lebih siap memasuki usia sekolah, serta memiliki kemampuan fokus yang lebih lama. Banyaknya manfaat yang ditawarkan baby plus membuatnya menjadi tren kehamilan masa kini. Baby plus digunakan oleh banyak bumil di Indonesia, termasuk publik figur dan influencer, seperti Gisela Anastasia, Chelsea Olivia, Putri Titian, Rachel Fenya, dan masih banyak lagi. Benarkah pemakaian baby plus saat hamil efektif? Setelah mengetahui berbagai manfaat yang dijanjikan oleh alat canggih ini, apa ibu penasaran dengan efektivitas pemakaian baby plus saat hamil? Dan benarkah adanya manfaat-manfaat tersebut? Well dilansir dari laman Very Well Family, sebenarnya sulit untuk mengukur keberhasilan, sekolah, untuk janin selama dalam kandungan. Sebab sampai saat ini belum ada penelitian ilmiah yang menjelaskan apakah ketenangan dan kecerdasan bayi benar-benar datang dari pemakaian baby plus. Namun, sebagian besar ibu yang memakai baby plus saat hamil mengaku merasakan manfaat yang diklaim dan mendapat hasil yang tidak mengecewakan. Merak mengaku bahwa bayinya lebih tenang, PK, aktif, dan mudah mempelajari hal-hal baru. Bahkan, banyak juga ibu yang mengaitkan efek pemakaian baby plus saat hamil dengan keberhasilan menyusui. Walau belum dapat dibuktikan secara ilmiah, banyak ibu yang merekomendasikan alat canggih ini untuk digunakan selama masa kehamilan. So, itulah pembahasan mendalam mengenai pemakaian baby plus selama hamil beserta manfaatnya untuk ibu dan bayi. Gimana? Ibu tertarik untuk menggunakan baby plus? Jika ya, ibu harus siap meroboh kocek yang lumayan besar nih, karena baby plus dibanderol dengan harga 2 hingga 3 jutaan. Tapi jangan khawatir, ibu dapat menyewa alat ini mulai dari 200 ribuan aja. Jangan lupa untuk download aplikasi Buku Bumil kalau ibu ingin mengetahui informasi lainnya seputar kehamilan dan persalinan.